Postingan Feranda, kala Samuel Zildwin jadi lawan main Amanda Manopo di Cinta Yasmin, bahas pernikahan. Samuel Zildwin, kini menjadi lawan main Amanda Manopo, di Sinetron Cinta Yasmin. Sinetron itu juga dibintangi Kenny Austin. Saat pertama kali, kabar Sinetron ini muncul, sempat muncul kekhawatiran fans jika Samuel Zildwin bakal senasib Arya Saloka. Diketahui, Arya Saloka bercerai setelah membintangi Sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Meski begitu, Feranda ternyata santai saja. Dia percaya pada Samuel Zildwin. Di tengah tayangnya Sinetron itu di RCTI, sejak tanggal 5 Agustus tahun 2024 lalu, Feranda memperlihatkan keharmonisan keluarganya. Kebetulan, 3 hari cinta Yasmin tayang, Feranda dan Samuel Zildwin merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-8. Postingan ini ramai disorot rekan artis dan warganet. Mereka mendoakan, agar kehidupan pernikahan Feranda dan Samuel Langgem. Momen ini diposting Feranda di akun media sosialnya at Feranda87. Dalam postingannya, Feranda membuat video yang berisi rangkaian kehidupan pernikahan mereka selama 8 tahun ini. Sementara, dalam captionnya, Feranda mengungkap rasa syukur atas keluarga kecilnya itu. Hatiku dipenuhi rasa syukur saat meminatmu, kamu, dan keluarga kita hari ini. Merasa sangat diberkati atas anugerah pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita. 8 tahun Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi semuanya sepadan. Aku bersyukur atas siapa kita, dan di mana kita berada saat ini. Selamat ulang tahun ke-8 sayang. Biarkan Yesus selalu menjadi pusat pernikahan kita. Dan cinta kita kepadanya tumbuh semakin kuat, sehingga kita dapat saling mencintai dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga pernikahan kita terus menjadi tontonan bagi semua orang, untuk melihat cinta Tuhan dan bukti kesetiaannya. Aku mencintai mu'ed Samuel garis bawah Zilguin. Postingan ini ramai disorot rekan artis dan warganet. Mereka mendoakan agar kehidupan pernikahan Franda dan Samuel Langgeng. Mengulik perbedaan karakter Amanda Manopo, di sinetron cinta Yasmin dan ikatan cinta, yang berbeda jauh. Mengulik perbedaan karakter Amanda Manopo, di sinetron cinta Yasmin, dan ikatan cinta yang sangat jauh berbeda. Namun dengan kualitas acting yang bagus, serta mampu membuat penonton huyuk dalam cerita. Pada penanyangan episode perdana, cinta Yasmin bahkan berhasil masuk tiga besar rating, yang tentunya menjadi awal kebangkitan sinetron RCTI, setelah ikatan cinta tamat. Mengulik perbedaan karakter Amanda Manopo di dua sinetron. Karakter Andin di ikatan cinta, yaitu wanita yang cantik, dan punya kesabaran yang sangat luar biasa. Selain itu, Andin juga merupakan seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya dan keluarganya, serta mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Andin juga selain menjadi ibu yang baik, ia juga menjadi istri yang sangat baik, penyurut dan patuh kepada suaminya. Selain itu, Andin juga memiliki sifat yang pekerja keras, dan memiliki impian untuk menjadi seorang pengajar. Andin memiliki sifat mudah terharu, atau menangis jika bahagia atau sedih. Sedangkan karakter Yasmin, dicinta Yasmin yang diperankan Amanda Manopo, jauh berbeda dengan karakter Andin. Yasmin merupakan wanita yang cantik, penyanyang dan juga sangat bekerja keras untuk meraih impiannya. Selain itu, Yasmin belum menjadi seorang ibu, ia adalah wanita singgul yang ingin indik undang dan tangguh. Yasmin sangat menyayangi ibunya, apalagi semenjak ayah Yasmin meninggal karena kecelakaan, waktu Yasmin masih bayi. Yasmin sosok yang tidak mudah menangis, namun kalau menyangkut tentang ibunya tentu ia akan menangis. Sementara itu, dari segi cita-cita, Yasmin ingin menjadi seorang wanita karir yang sukses dan bisa membahagiakan sang ibu. Perlakuan Kenny Austin pada Amanda Manopo, serupa Arya Saloka dulu, beda dengan Samuel Zilguin. Sama-sama bintangi sinetron Cinta Yasmin, bareng aktris Amanda Manopo, Samuel Zilguin dan Kenny Austin punya perlakuan berbeda. Menariknya, Kenny Austin sudah mulai serupa Arya Saloka, kala awal-awal membintangi sinetron bersama Amanda Manopo. Sementara, Samuel Zilguin sedikit berbeda. Dia malah menjaga jarak dari Amanda Manopo. Di saat aktinnya bareng Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin menuai kehibuhan, namun Samuel Zilguin tetap fokus pada keluarganya. Memang, publik sempat khawatir Samuel Zilguin akan bernasib sama seperti Arya Saloka, yang diusukan terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terjadi pada Samuel Zilguin, yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Di satu sisi, perlakuan berbeda dilakukan oleh Kenny Austin terhadap Amanda Manopo. Baru-baru ini, Kenny mulai aktif membagikan foto bersama Amanda Manopo. Kenny terekam membagikan fotonya sedang duduk berdua dengan Amanda di Instagram. Dari penelusuran banjarmasimpos.co.id, melalui Instagram at Kenny Austin, selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 Kenny mengubah fotonya bersama Amanda. Dalam foto tersebut, terlihat Kenny dan Amanda duduk berdekatan dan tersinggung satu sama lain ke arah kamera. Tampak, foto tersebut diambil di lokasi syuting berlatarkan gedung tinggi. Melalui undahan itu, Kenny menanyakan maksud dari tukang foto yang mengambil gambar tersebut. Pasalnya, foto tersebut diambil dengan jarak yang sangat dekat. Ini konsep fotonya fokus ke gedung apa ke orangnya bang. Sendisen, tanya aktor 32 tahun tersebut melalui captionnya. Terpantau, postingan tersebut ramai dengan komentar warganet yang baper melihat Amanda dan Kenny. Maklum, publik memang cukup menyukai pasangan fitif tersebut. Mengingat, keduanya cantik dan tampan serta masih sama-sama belum berumah tangga. Violetisel garis bawah, OMG Kenny ngasih vitamin nih buat tim Romin Ayo semangat nontonnya, pokoknya jangan skip iklan, walaupun iklannya kebanyakan, biar cinta Yasmin terus naik. Lovey Fights You, ini Pak Sud gak mau apa, nikahin mereka berdua. Suprihatin 4166, Yok Bisa mandah, bapernya dah dapet. Bikin aku seneng-seneng nih. Yok gas mandah sama Kenny. Sofiumar, mirip. Hemboleh dong cem istrinya. DDD 1612, akhirnya bisa lihat mereka foto bareng. Martiana 172, cocok dan seiman. Sampai jumpa di video selanjutnya.